Intro Seringkali kita merasa kekurangan waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Namun, daripada hanya bersantai atau menghabiskan waktu di depan layar HP, mengapa tidak memanfaatkannya mencari sayuran kangkung di sekitar rumah? Intro Hari ini, Aira dan Langit saya ajak mencari tanaman sayur untuk kami masak dan konsumsi. Di dekat rumah kami, tempat kita tinggal di balik papan, terdapat banyak rawa-rawa yang ditumbuhi kangkung liar. Kebetulan sekali anak saya, Aira, paling senang makan kangkung. Sukanya digadoin. Nah, hari ini mereka, Aira, Langit, dan ditemani Kaila senang sekali karena bisa memanen kangkung liar yang tumbuh di sekitar rumah kami. Intro Aira dan Kaila mulai memotongi tangkai kangkungnya dan kami mendapatkan lumayan banyak nih untuk dibikin cah kangkung. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan dan lingkungan, ini juga dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan pikiran. Intro Perlu diketahui, kondisi geografis di sini terdiri dari rawa-rawa, sehingga ketika curah hujan tinggi, hampir setiap hari hujan nih. Di sini, kami senang juga kalau hujan, karena rumah tempat kami tinggalin juga bergantung dengan air hujan yang bisa kami manfaatkan untuk mencuci baju, pring, dan mandi. Untuk air minum kita beli kemasan. Sedih ya? Kita tidak menggunakan air pedam dari pemerintah karena jalur pipa airnya belum nyampe ke rumah. Kembali lagi, perburuan sayuran kangkung. Bisa dengan mudah ditemui di daerah rimbun dan berair. Biasanya tumbuh liar di rawa-rawa di lahan gambut. Selain bisa dibeli di warung dengan harga murah, tumbuhan kangkung yang tumbuh secara liar membuat siapa saja bisa memetiknya untuk dikonsumsi atau diolah lagi menjadi sumber bahan yang lebih bermanfaat. Hari ini bisa panen banyak sayuran kangkungnya. Sekarang bumbu irisnya aku pakai, 5 siung bawang putih, digeprek, lalu dicincang aja biar keluar manginya. 3 siung bawang merah diiris halus aja. 2 buah cabai merah besar diiris serong. Kalau mau pedas bisa diganti cabai rawit ya. Lanjut, siapkan wajang kasih sedikit minyak buat menemis bumbunya. Setelah minyak panas, masukkan dulu bawang putih dan bawang merahnya. Tungis sampai layu dan agak kering. Lalu masukkan kangkung yang sudah dibesikan tadi. Agak ditekan-tekan kayak gini ya. Dan dibolak-balik sampai kangkungnya mulai layu. Jangan lupa masak dengan api besar. Masukkan bumbu 1 sendok teh kardu jamur. 1 sendok teh garam. Setengah sendok teh gula pasir. Dan 2 sendok teh saus tiram. Sudah, ini tinggal diaduk aja sampai semua bumbu meresap. Masaknya bentar aja. Kurang lebih 2 menit kan udah cukup. Bisa diangkat. Ini dia tumis kangkungnya sudah jadi. Masaknya gampang. Soal rasa enak banget. Gak kalah dengan ala-ala resto. Selamat mencoba.